PLH Sekda Aceh Azwardi memimpin apel kesiap siagaan dan gelar pasukan dalam rangka memperingati bulan pengurangan risiko bencana tahun 2024 di Balai Meseraya Aceh pada selasa 8 Oktober 2024. Acara ini tidak hanya menandai komitmen Aceh dalam pengurangan risiko bencana, tetapi juga mendorong kesadaran mitigasi di tengah ancaman bencana yang tidak bisa diprediksi. Azwardi mengingatkan bahwa bencana dapat datang kapan saja tanpa tanda-tanda. Oleh karena itu pentingnya bagi seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap risiko bencana sebagai bagian dari upaya mitigasi. Azwardi menekankan bahwa kesiap siagaan bencana perlu menjadi budaya yang diterapkan oleh seluruh masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh telah menyusun konsep pengelolaan siaga bencana dengan peningkatan peralatan dan sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini kolaborasi dari berbagai pihak mulai dari unsur pemerintahan, TNI, Polri, masyarakat hingga relawan sangat dibutuhkan untuk mencapai kesiap siagaan yang lebih maksimal. Azwardi juga mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang telah proaktif menyebarkan langkah-langkah mitigasi bencana dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Keberadaan forum-forum Sadar Bencana di Aceh diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menanamkan budaya kesiap siagaan di masyarakat. Sementara itu Deputi Bidang Penjagaan BNPB, Prasinta Dewi menyampaikan pesan kesiap siagaan dalam rangka menghadapi berbagai potensi bencana. Pada kesempatan tersebut, Prasinta mengingatkan pentingnya waspada terhadap berbagai potensi bencana yang kerap terjadi selama musim hujan di Indonesia. Seperti banjir, tanah longsor, serta potensi gempa bumi dan tsunami.